Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar semuanya Sobat Mupia Channel hari ini saya akan membahas latihan satu-satu dari buku matematika kelas 10 untuk SMA dan SMK bukunya adalah merupakan buku kurikulum merdeka nah bukunya ini adalah buku matematika karangan Diki Susanto dan kawan-kawan tapi sebelum saya lanjut jangan lupa ya tetap dukung channel saya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya serta like, komen, dan juga share video ini ke teman-teman soal yang pertama buktikan sifat eksponen nomor 6 dan 7 sifat eksponen nomor 6 yang akan kita buktikan adalah A pangkat M per N kali A pangkat P per N sama dengan A pangkat M tambah P per N nah selanjutnya nah selanjutnya disini pangkatnya ini adalah berupa bentuk pecahan pangkatnya ini adalah berupa bentuk pecahan nah ingat pecahan penjumlahan pecahan bisa dilakukan jika penyebut-penyebutnya adalah sama jadi bisa kita langsung jumlahkan kebetulan disini penyebutnya sudah sama sama-sama N kita langsung jumlahkan pembilangnya itu M tambah P maka M tambah P per N sama dengan A pangkat M tambah P per N nah karena disini ruas pertama dengan ruas kedua sudah sama maka terbukti sifat yang nomor yaitu A pangkat M per N kali A pangkat P per N sama dengan A pangkat M tambah P per N nah selanjutnya kita akan membuktikan sifat yang nomor 7 sifat yang nomor 7 yang akan kita buktikan adalah A pangkat M per N kali A pangkat P per Q sama dengan A pangkat M per N tambah P per Q nah untuk menggunakan untuk membuktikan sifat ini kita gunakan kembali sifat-sifat dari eksponen yaitu sifat perkalian dimana dua buah bilangan berpangkat dengan basis yang sama dikalikan maka pangkat-pangkatnya kita jumlahkan maka disini A nya tetap pangkatnya kita jumlahkan M per N tambah P per Q sama dengan A pangkat M per N tambah P per Q nah karena ruas pertama dengan ruas kedua sudah sama maka terbukti sifat yang nomor 7 lebih singkat buktiannya ya selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2 yaitu tentukan nilai P sedemikian sehingga persamaan berikut ini tepat kita akan kerjakan soal yang nomor 2A nah untuk mengerjakan soal yang nomor 2A ini kita gunakan sifat perpangkatan jadi kalau ada suatu bilangan berpangkat dipangkatkan kembali maka pangkat-pangkatnya akan kita kalikan jadi disini pangkatnya kita kalikan 3 pangkat 4 kali 2 sama dengan 3 pangkat P maka 3 pangkat 4 kali 2 hasilnya 8 sama dengan 3 pangkat P nah kamu lihat sudah sama basisnya disini sama-sama 3 maka nilai P nya sama dengan 8 selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2B nah untuk mengerjakan soal yang nomor 2B ini kita gunakan kembali sifat-sifat perkalian yaitu 2 buah bilangan berpangkat dengan basis yang sama dikalikan maka pangkatnya kita jumlahkan maka pangkat P sama dengan B pangkat 9 nah kamu lihat disini sudah sama basisnya maka P tambah 5 sama dengan 9 nah berapa tambah 5 yang hasilnya 9 jawabannya adalah 4 maka P nya sama dengan 4 oke selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2C disini 3P pangkat P sama dengan 27 nah 27 ini adalah kamu lihat disini basisnya adalah 3 jadi 27 ini kita ubah menjadi suatu bilangan berpangkat dengan basis 3 27 ini adalah 3 pangkat 3 N P sorry bukan N ya ini P pangkat 3 oke maka maka 3P pangkat P sama dengan nah kamu lihat disini dua-duanya sudah berpangkat 3 maka 3P kita bisa keluarkan pangkatnya menjadi pangkat 3 nah bentuknya sudah sama basisnya sudah sama maka nilai P yang benar adalah sama dengan 3 selanjutnya kita langsung masuk ke soal yang nomor 3A yaitu sederhanakanlah 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 6 per 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 dipangkat 3 kan nah untuk mengerjakan soal ini kamu langsung aja pangkatkan dengan 3 semua bilangan yang ada disini jadi 2 pangkat 4 itu kamu pangkatkan dengan 3 3 pangkat 6 juga dipangkatkan dengan 3 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 3 dan 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 nah bilangan berpangkat dipangkatkan kembali maka pangkatnya kita kekalikan jadi 2 pangkat 4 kali 3 kali 3 pangkat 6 kali 3 per 2 pangkat 3 kali 3 kali 3 pangkat 2 kali 3 maka hasilnya sama dengan 2 pangkat 12 kali 3 pangkat 18 per 2 pangkat 9 kali 3 pangkat 6 oke selanjutnya sekarang kita bagikan bilangan berpangkat dengan basis yang sama jadi 2 pangkat 12 dipanggikan dengan 2 pangkat 9 3 pangkat 18 kita bagikan dengan 3 pangkat 9 2 buah bilangan berpangkat dengan basis yang sama dibagikan maka pangkatnya kita kurangi jadi 2 pangkat 12 kurang 9 kali 3 pangkat 18 dikurang 6 maka hasilnya sama dengan 2 pangkat 12 kurang 9 3 kali 3 pangkat 18 kurang 6 hasilnya 12 maka hasil akhirnya adalah 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 12 selanjutnya untuk soal yang nomor 3B itu sederhanakanlah 3 3 U pangkat 3 kali V pangkat 5 kali 9 U pangkat 4 V nah biar lebih gampang mengerjakannya kita dekatkan aja yang angka dengan angka dan variable yang sama dengan variable yang sama jadi 3 kita kalikan dengan 9 U pangkat 3 kita kalikan dengan U pangkat 4 sedangkan V pangkat 5 kita kalikan dengan V nah sekarang angkanya kita kalikan dengan angka 3 kali 9 hasilnya 27 selanjutnya bilangan berpangkat dengan basisnya sama dikali kan pangkatnya kita jumlahkan jadi U pangkat 3 tambah 4 kali V pangkat 5 nah 5 ditambah nah disini V nya tidak ada angkanya berarti dia pangkatnya artinya adalah 1 jadi V pangkat 5 tambah 1 maka hasilnya sama dengan 27 U pangkat 7 kali V pangkat 6 nah inilah dia hasilnya 27 U pangkat 7 V pangkat 6 oke selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor terakhir yaitu soal nomor 3 3 yang C ya sederhanakanlah N pangkat negatif 1 R pangkat 4 per 5 N pangkat negatif 6 R pangkat 4 di pangkat 2 kan maka untuk mengerjakan ini semua variable ataupun angka yang ada disini kita pangkatkan dengan 2 jadi N pangkat negatif 1 dipangkatkan dengan 2 bila yang berpangkat dan dipangkatkan kembali maka pangkatnya kita kalikan jadi N pangkat negatif 1 kali 2 selanjutnya R pangkat 4 kali 2 per 5 kita pangkatkan dengan 2 selanjutnya N pangkat negatif 6 kita kali dengan 2 dan R pangkat 4 kali dengan 2 hasilnya sama dengan N pangkat negatif 1 kali 2 negatif 2 R pangkat 4 kali 2 8 per 5 pangkat 2 hasilnya 25 kali N pangkat negatif 6 kali 2 hasilnya negatif 12 R pangkat 4 kali 2 8 berarti hasilnya sama dengan 1 per 2 25 kali nah bilangan berpangkat dengan basis yang sama dibagikan maka pangkatnya dikurangkan N pangkat negatif 2 kurang negatif 12 sama ya R nya juga seperti itu kali R pangkat 8 dikurang 8 kecil ya gak nampak hasilnya maka sama dengan 1 per 25 kali N pangkat negatif 2 nah ini negatif kali negatif hasilnya positif tambah 12 kali R pangkat 8 kurang 8 hasilnya adalah 0 hasilnya sama dengan 1 per 25 kali N pangkat negatif 2 tambah 12 hasilnya adalah 10 kali R pangkat 0 hasilnya adalah 1 maka hasilnya sama dengan 1 per 25 kali N pangkat 10 nah ini adalah hasil akhirnya oke semuanya cukup sekian hari ini dari saya dan tetap dukung channel saya ya dengan cara klik subscribe dan jangan lupa aktifkan tombol loncengnya bagi kamu yang baru bergabung ke channel saya Mupia Channel serta like, komen, dan juga share video ini ke teman-temanmu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati